Sementara itu pemisah badan intelijen negara atau BIN Jawa Barat terus menggenjot vaksinasi pelajar serta santri dan masyarakat dengan cara door to door di sejumlah wilayah di provinsi Jawa Barat. Kali ini BIN Jawa Barat menggunakan jenis vaksin CoronaVac untuk mempercepat program vaksinasi guna mencapai target herd immunity pada akhir tahun 2021 mendatang. Sesuai arahan Presiden Joko Widodo dan Kepala BIN Budi Gunawan, Badan Intelijen Negara atau BIN Jawa Barat secara berkelanjutan mengejot program vaksinasi pelajar serta santri dan masyarakat dengan cara door to door di sejumlah wilayah di provinsi Jawa Barat. Sebanyak 5.500 dosis vaksin diberikan kepada pelajar, santri dan masyarakat. Berbeda dengan vaksinasi sebelumnya, dalam program vaksinasi kali ini, BIN Jawa Barat secara keseluruhan menggunakan vaksin jenis CoronaVac. Kepala BIN Daerah Jawa Barat, Brig Jenteni, Deddy Agus Purwanto menegaskan program vaksinasi ini digenjot guna membantu pemerintah dalam mencapai target herd immunity pada akhir tahun 2021 mendatang. Target kita yang ada disini ada seribu orang, seribu santri. Ini ada gabungan tiga pesantren, yaitu pesantren Buddha, pesantren Al-Mubarokah dan pesantren Al-Musri. Alhamdulillah kita mengisi beberapa santri-santri yang saat ini belum terjadi, ini kita laksanakan untuk kita selesaikan sehingga di pesantren ini bisa mencapai di atas 90% untuk pesantrenya untuk laksanakan kegiatan vaksinasi. BIN Jawa Barat pun akan terus melakukan program vaksinasi terutama di kalangan pelajar dan santri. Hal tersebut guna menekan penyebaran COVID-19 di kalangan anak-anak saat menggelar proses pembelajaran tatap muka.